Sungai Efrat mengering Dalam kacamata sains ini mungkin cuma fenomena biasa Tapi dalam kacamata agama Islam lebih daripada itu Dalam hadits riwayat muslim, mengeringnya sungai Efrat disebut sebagai salah satu tanda kiamat Mengapa disebut sebagai tanda kiamat? Itu yang akan kita bahas Di luar dari mengeringnya sungai Efrat sebagai tanda kiamat Ada fenomena yang menghebohkan dari keringnya sungai ini Dan sebagian sudah dijelaskan dalam hadits-hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim Apa saja itu? Mari kita bahas Bicara tentang sungai Efrat Ini adalah sungai terpanjang dan salah satu yang tertua di Asia Barat Yang panjangnya kurang lebih 2.800 km Dan berada di sepanjang aliran sungai Tigris Sungai ini mengaliri beberapa kawasan strategis Seperti Turki, Suriah, Irak, sampai berakhir di Teluk Persia Dan selama ribuan tahun sungai ini memainkan peran penting sebagai sumber mata air utama di semua negeri Menghidupi komunitas pertanian dan kota-kota besar di Mesopotamia Juga sebagai jalur transportasi perdagangan utama Sungai Efrat juga merupakan faktor kunci dalam perkembangan awal Seperti kerajaan Sumeria, Babylonia, dan Assyria Yang dianggap sebagai tempat lahir sejumlah peradaban paling awal di dunia Rumah bagi banyak kota kuno yang pernah jadi pusat utama peradaban dan budaya Makanya, Sungai Efrat jadi salah satu sungai paling istimewa dalam sejarah peradaban Islam Begitu istimewanya, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai Sungai Surga Dari Abu Hurairahra, Rasulullah SAW bersabda Sehan Jehan, Nil, dan Efrat semuanya adalah sungai-sungai surga Untuk itu, Rasulullah SAW bersabda tentang Sungai Efrat Bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Sungai Efrat mengering Tapi, sejak kapan Sungai Efrat ini mengering? Kalau kita bicara sejak kapan, Sungai Efrat ini mulai mengering sejak beberapa dekade terakhir Sebagai contoh, ini adalah kondisi Rawa Sebuah kota di Irak yang letaknya ada di Sungai Efrat di tahun 2020 Kondisinya masih banyak air yang menggenangi sungai Dan hanya berselang satu tahun Kondisi Sungai Efrat di sekitar kota Rawa berubah total Mengalami kering total Kalau kita lihat dari kamera pencitraan Kondisi Sungai Efrat dari tahun 2000-an sampai tahun 2024 Perubahannya itu sangat signifikan Sungai Efrat tahun demi tahun mengalami penurunan jumlah air Bahkan disebut, bisa jadi, Sungai Efrat akan kering total pada tahun 2040 Penyebabnya, ada banyak Pertama, karena perubahan iklim Dalam beberapa tahun belakangan ini tidak bisa dipungkiri Terjadi kondisi perubahan iklim yang cukup buruk Dampaknya apa? Wilayah Irak dan daerah sekitarnya mengalami kenaikan suhu Salah satu efeknya adalah tingkat curah hujan yang rendah Sehingga memicu kekeringan Kondisi ini juga diperparah dengan kebutuhan air tawar yang terus meningkat Dan, sejak tahun 2003-2010 Debit air sepanjang sungai sudah hilang Sebanyak 144 juta km kubik Salah satu faktor yang menyebabkan Sungai Efrat mengering Adalah proyek pengembangan Anatolia wilayah selatan Yang manfaatin air Sungai Efrat dan Tigris Tidak tanggung-tanggung Sebanyak 1,7 juta hektare lahan tanah di airi dari sungai ini Kemudian pemerintah setempat juga memanfaatkan air sungai Efrat Untuk membangun 22 buah bendungan dan 19 PLTA Nah, penyebab lainnya juga nih Karena negara-negara di sepanjang sungai ini Yakni Turki, Syria, Irak, dan Iran Mengejar pembangunan infrastruktur Untuk penggunaan air sungai yang cepat dan sepihak Hal ini juga diperparah nih dengan sikap keras kepala masing-masing negara Untuk mencegah kesepakatan berbagi sungai secara adil Yah, jadi pada dasarnya ancaman mengeringnya Sungai Efrat Bukan cuma karena dampak perubahan iklim dan ekologi aja Tapi juga karena ada campur tangan manusia yang egois di dalamnya Tapi mengeringnya Sungai Efrat termasuk juga Sungai Tigris Sekaligus membongkarni rahasia penemuan peninggalan sejarah Tim arkeologi menemukan banyak artefak yang berusia ribuan tahun Dengan umur sekitar 3.400 tahun Para arkeolog menemukan situs dan artefak yang berasal dari era kekaisaran Mitani pada zaman Perunggu Khususnya antara tahun 1550 dan 1350 sebelum masehi Dan bahwa pusat kota yang berisi bangunan dan istana besar mungkin merupakan kota kuno yang disebut Zahiku Kekaisaran Mitani sendiri pernah menjadi negara yang sangat makmur Sebanding dengan negara-negara seperti Asyur, Mesir, dan Babylonia Dan menguasai wilayah utara Efrat Tigris dan membentang dari Irak Utara saat ini melalui Suriah dan ke Turki Dan dengan ditemukannya kota kuno ini Para arkeolog jadi punya gambaran yang lebih jelas tentang seperti apa kekaisaran Mitani dulu Selain penemuan kota kuno juga ada nih berbagai klaim tentang penemuan emas di tepian sungai Efrat Sebuah video beredar Seorang yang sedang mengais emas di sungai Efrat yang semakin mengering Beberapa orang juga percaya bahwa mengeringnya sungai Efrat juga akan memunculkan gunung emas Meski belum jelas apakah video ini benar-benar diambil di sungai Efrat Ya tapi jika benar maka apa yang dijelaskan dan diprediksi dalam riwayat muslim memang benar adanya Dalam hadis tentang sungai Efrat Dijelaskan bahwa sungai akan mengering dan muncullah gunung emas yang hanya akan menimbulkan kekacauan Beberapa tafsir berbeda menyebut bahwa Harta yang terdapat di gunung di dasar sungai akan jadi penyebab perselisihan dan perang Jadi siapapun yang datang sebaiknya tidak mengambil apapun dari situ Mengeringnya sungai Efrat kemudian dihubungkan dengan penemuan gunung emas di Kongo Banyak kalangan muslim di Kongo mengaitkan penemuan gunung emas itu dengan hadis-hadis tentang akhir zaman Tapi apakah fenomena ini jadi penanda kiamat? Dalam hal ini belum ada kesepakatan di antara para ulama hadits Karena kata yang dirujuk dalam hadits tersebut itu adalah furat Tidak merujuk kepada Efrat Selain menyebutkan bahwa furat adalah sungai di Kufa Ada juga yang mengatakan bahwa furat itu berarti laut Ada juga yang mengatakan bahwa furat adalah air yang rasanya sangat tawar sekali Dengan demikian jika ada yang menyebut Kalau keringnya sungai Efrat sekarang termasuk bagian dari tanda kiamat Maka bisa jadi benar, bisa juga jadi salah Tapi apa yang menarik untuk kita bahas? Dalam lanjutan hadits tentang munculnya gunung emas disebutkan di situ Bahwa manusia akan saling membunuh untuk memperebutkannya Dari setiap 100 orang terbunuhlah 99 orang Di hadits selain dijelaskan bahwa Siapa saja yang mendatanginya jangan sekali-kali mengambilnya Bisa jadi yang dimaksud gunung emas itu hanyalah kiasan Inti dari hadits ini adalah mencegah pertikaian banyak orang Seperti yang kita tahu Salah satu wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim Yang akan memperburuk masalah kelangkaan air Adalah Timur Tengah Ada sekitar 60 juta orang yang mengandalkan air Dari sistem sungai Efrat sampai Tigris Untuk mempertahankan hidup mereka Terutama di Turki dan Irak Masalahnya Sejak tahun 2000 Kerjasama internasional atas pengelolaan cekungan Tigris Efrat Dilaporkan terhenti Sehingga mengobarkan api persaingan lokal Dan ketegangan geopolitik Antara para pemangku kepentingan Yang menyangkut sistem sungai Melihat jumlah orang yang tinggal di wilayah ini Dan ditambah ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung Ilmuwan memprediksi Abad yang akan datang Kemungkinannya akan terjadi yang namanya perang air Yakni negara-negara dan kelompok milisi Berjuang untuk mendapat akses ke sumber daya air Tapi selain resiko konflik dan kekerasan Resiko besar lain yang mengintai adalah Kemunculan berbagai penyakit sebagai dampak krisis air Ribuan tahun sudah berlalu Ketakutan kita tentang hadits yang menyebut mengerinya sungai Efrat Sebagai tanda kiamat menjadi sangat mungkin Yakni Kiamat Kerusakan lingkungan Jika manusia tidak membenahi sumber daya alam yang berharga ini Terima kasih telah menonton!